Intro Anda kembali menyaksikan BISA, Bincang Santai Pemirsa Setia BISA masih dalam topik perbincangan kita kali ini mengenal lebih dekat dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentunya di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Nah, dengan narasumber kita yang sangat menginspirasi sekali yakni Bapak Dr. Heri Junaidi MA selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Baik Pak, kita lanjutkan perbincangan kita kali ini ya Pak ya Selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentunya ada program-program serta keunggulan-keunggulan dari Fakultas Ekonomi itu sendiri Pak Apa sih Pak, keunggulan serta program-program yang dijalankan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Silahkan Oke, terima kasih Mbak Meli Pertama, mohon maaf ini saya harus nyatet-nyatet ini Walaupun bisa itu bincang santai, harusnya nggak pakai nyatet Cuma karena pertanyaannya itu luar biasa jadi harus nyatet-nyatet Nanti saya jadi lupa Terima kasih Tadi pertanyaannya pertanyaan yang langsung ya bagaimana ke Pebi tentang program dan keunggulan Jadi begini secara umum di fakultas apapun di universitas ini dia berpatokan pada visi utama dan semua harus hafal Jadi visi win itu adalah menjadi universitas islam negeri Raden Patah Palembang berstandar internasional berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami Jadi ada tiga komponen nih Ini dulu Pertama internasionalisasi Tapi jangan lupa bahwa kita mempunyai nasionalisme berarti kebangsaan disini Tapi juga kita memiliki nilai yang utama adalah nilai-nilai islami, berkarakter islami Nah, tiga komponen inilah sesungguhnya yang menjadi dasar untuk semua program yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis islami Karena itu, karena dia tiga hal internasionalisasi Internasional, kebangsaan, dan islami Maka kunci kita berangkat dari unggul Benar sekali Jadi, bagaimana fakultas ekonomi dan bisnis unggul? Unggul dari mana? Dari semua aspek tadi Nah, aspek yang mana? Core-nya adalah ekonomi dan bisnis Iya Oke ya Jadi, program yang kami dibangun oleh PB itu Pertama berdasarkan PC Yang kedua tentu berdasarkan IKU Rektor Oke Ya, Indek Kinerja Utama Rektor Apa kegiatan ini ya Nah, kita ikut dari sisi itu Jadi, kami tidak lepas dari sana Dan yang ketiga Programnya itu tidak lepas dari bahwa arahnya ke akreditasi Nah, itu dulu ya Jadi, Mbak Meli ini Karena saya cater ini Nanti saya takut Mau minahnya program nanti kemana-mana Jadi, programnya itu Basis pertama adalah PC PC win Ya, kemudian setelah itu PC Kemudian jangan lupa akreditasi Ini akreditasi Pasti perhatikan Ya, sangat diperhatikan Dan yang ketiga adalah IKU Rektor Nah, tiga inilah menjadi jenjang aktivitas dan gerakan kita Gerakan kita di mana Ingat, ada dua Pertama adalah ekonomi syariah Yang kedua bisnis syariah Kalau bicara ekonomi syariah Tentu bicara tentang berbagai konsep Berbagai macam teori-teori keislaman Yang berbagus Yang berbasis tentang Al-Iktisot, Al-Islamiyah Ya, banyak sekali jadi disitu Tapi kita tidak hanya sebatas Udah dapet teori aja Maka ada konsep yang kedua Bisnis Nah, bisnis inilah Bisnis ini Di samping program Dia menjadi sebuah keunggulan kita Karena itulah Di dalam PBI itu Berbagai macam program-program Orientasinya adalah How to mix Bagaimana menjadikan Mahasiswa-mahasiswa PBI itu Mampu menjadi Mampu berkembang Mampu melakukan Mampu menjadi Apa ya Nama istilah saya itu Sering saya ngomong Membuat Membuat pekerjaan Jadi Membuatkan Membuat pekerjaan Membuka usaha Mencari kayak peluang usaha Mencari Apa sih yang Disini dari kita Jadi Jadi dari sisi konseptualnya Karena itu disini banyak sekali Ada kita punya laboratorium Laboratorium itu Laboratorium di PBI itu Tentu berbasis ekonomi Ada laboratorium perbankan Ada laboratorium saham Ada laboratorium Tapi juga tidak hanya berbasis ekonomi Kita juga punya program-program ke sosial kemasyarakatan Nah itu Jadi ilmu alat yang dipakai harus Nah gitu Ada sasaran Ya ada Ada hal-hal yang harus Jadi Mahasiswa saya Mahasiswa PBI itu tidak hanya Bisa ngitung Tapi bagaimana menghitung itu Memiliki nilai Benar sekali Nah maka itulah Salah satunya Baik di prodi-prodi itu Selalu ada keseimbang Makanya Laboratorium yang ada di PBI terutama Ada yang namanya Yang sedang kita kokohkan Ini adalah Rumah Kiroat Rumah Kiroat Jadi Planning ke depan adalah Bagaimana mahasiswa kita Mahasiswa PBI Ali ekon Tapi juga Hafiz Quran Minimal Hafiz Jus 30 Insya Allah Jangan sampai Nanti Ketika ditanya Misalnya ada mahasiswa PBI Pak tolong jadi imam Wah saya tidak bisa jadi imam Karena saya ini orang ekonomi Gitu Sebenarnya tidak kesalahan Gak ada urusan itu Mereka hanya tahu bahwa Kita ini ada dalam Struktur Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri berarti Kita memiliki Berbasis Islam Ya ekonomi Di dalam konstruksi ekonomi Tapi di bidang sosial Kemasarakatan Terus juga bisa dilakukan Sebenarnya kalau kita kuliah di Universitas Islam Negeri Fattah Palembang ini Merupakan apa ya Pak Sambil menyelam minum air Kita belajar Kita dibekali dengan Ilmu-ilmu jurusan Apalagi ilmu agama Memang luar biasa itu Pak Menjadi Dasar Seperti itu ya Pak Jadi istilah kami Disering di PBI itu 100% ekonomi 100% agama Benar sekali Harus imbang Betul Harus mampu seperti itu Nah inilah sebetulnya Program utama kita Keunggulan-keunggulan Apa yang sudah dilakukan Nah salah satu keunggulan Yang paling penting adalah Bagaimana pengembangan-pengembangan Kemahasiswa Melalui organisasi-organisasi Omiknya BSO-nya Maupun di Senatnya Demapnya Yang bersinergi terus Bagaimana Ya ikut serta Dalam mengembangkan Kemampuan mereka Melalui Organisasi-organisasi tersebut Jadi untuk melakukan kegiatan Kayak kami disitu ada Namanya Pakis Ada namanya Apa ya Namanya ada yang Baru-satunya ada Lembaga akutansi Dan bisnis Jadi keunggulan kita Program-programnya adalah Selalu berantarisi Kepada Ekonomi syariah Dan bisnis syariah Itu yang utama Tentunya menjadi wadah Pembelajaran ya Pak Menjadi Praktek kinerja kita Kita ke depan Benar sekali Tadi pertanyaan Mbak Meli Terus unggulnya Bisa dilihat dari mana Kita gak melihat Oh kami punya pihak alam Enggak begitu Tapi bagaimana mereka Terus berjibat Terus belajar Terus belajar Nah ini yang selalu Saya tekankan Baik kepada dosen-dosennya Juga Kepada mahasiswanya Jadi bersinergi terus Selalu beriringan ya Pak Iya selalu beriringan Selalu beriringan Dan juga merata Apapun yang kita lakukan Itu selalu Ada konteks yang Menjadi pedoman Ataupun dasar Tapi ingat orientasinya Ekonomi Benar sekali Jangan kita Gak fokus pada kompetensi kita Saya sering ngomong gitu Kita gak bisa Kalau gak fokus kompetensi kita Misalnya contoh sederhana Dia ceramah gitu Ada kolaborasi dengan Fakultas dakwah Misalnya KKN Atau dia ceramah Bisa Dia harus bisa Mahasiswa itu Tapi dia selalu Menyentuh punya kompetensi Ada nilai bagaimana Menjadi seorang ekonom Bagaimana seorang bisnis yang baik Bagaimana riba Itu dia jelaskan Bisa mengetahui Betul Bukan hanya melakukan Melakukan kegiatan bisnis Ataupun ekonomi Betul Tetapi Ajaran-ajaran Islam itu Menjadi pokok utama Hal yang harus kita perhatikan Dalam melaksanakannya ya Pak Oke pemirsa setiap bisa Selanjutnya kita bertanya lagi Kepada Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Terkait pencapaian Pak Pencapaian pembelajaran Serta bagaimana Prestasi-prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Dan Fatah Palembang Terhusus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Saya terpaksa nyatet lagi nih Jadi capaian Dan prestasi ya Iya benar Oke Terima kasih Mbak Meli Ini pertanyaannya Semakin mungkin saya semangat Biar menunjukkan Ternyata Fakultas Ekonomi itu Itu loh Jadi Pertama saya katakan Bahwa pencapaian kita Itu selamanya Sinergi Kekonstruksi Bagaimana Ekonomi syariah Itu tidak lagi Menjadi Alternatif Iya Dulu Ekonomi Islam ini Hanya sebagai alternatif Ya Kalau 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 misalnya Dapat caya Sudah jumpa-jumpa Oh gak bisa seperti itu Itu capaian utama ini Artinya bahwa Bagaimana kami Semua kurikulum Semua dosen Selalu Mengarahkan Menguatkan Mengokohkan Bahwa ekonomi syariah itu Bukan alternatif Tapi solusi Jalan Jadi solusi Ya itu Jadi solusi Nah karena dia jadi solusi Bagaimana kita membuat Supaya dia menjadi Solutif Bagaimana dia bisa menjadi Nah disinilah program-program Yang kita lakukan Capaian-capaian kita Mulai dari kita Alhamdulillah Mendapatkan Mendapatkan Amanat Kemudian untuk Menempatkan gedung baru Di Di Jakabari Gitu kan Ya Alhamdulillah Di Jakabari Bagaimana Disitu Orientasi sedikitnya Bagaimana mereka Melakukan Belajar transaksi Secara Baik Online Kemudian beberapa Kajian Bagaimana Misalnya konstruksi Ekonomi Yang banyak-banyak Itu Kemudian dia mampu Diadaptasikan Oleh mereka Jadi Kita bisa masuk Di sana Dan terus Nah Itu salah satu Kunggulan-kunggulan Utamanya Jadi Ya Artinya Mahasiswa Sekarang ini Walaupun Mereka sekarang Online Ya Online ini Menurut saya juga Bagian proses kami Untuk menuju Mencapai keunggulan Kenapa? Saya merasakan Menganggap Bahwa online Yang selama Pandemi itu Sesungguhnya Online belajar Iya Bukan Bukan Perkulian Online Digital Bukan Tapi Lebih pada Belajar Apa buktinya? Ya itu tadi Kali ada Waktu kita online Ada yang Nutup Apa nama Zoom Zoomnya Pakai Salah satu Ini ya Salah satu Bentuk online Apapun namanya Gitu ya Tapi Dimatikan Dosennya capek-capek Ngajar Sementara entah Mahasiswanya Entah kemana-mana Gitu kan Tapi gak apa-apa Itu pas sebelajar Nah kami juga Di Pebi itu Seperti itu Jadi pas sebelajar Tapi nanti Setelah mereka Aware Senang Dengan apa yang ada Oh ternyata Kita akan mampu Membangun Digitalisasi Keilmuan Semuanya Sekarang udah Mulai berkembang tuh Semua sistem Sudah memakai semua Untuk mempermudah Gitu Pelan-pelan Pelan-pelan Tapi kunci utamamu saya Keunggulan utama adalah Itu tadi Bagaimana Membangun Keseimbangan Antara konstruksi Iktisodiy Al-Ummiyah Waktisodiyah Al-Islamiyah Jadi konstruksi Islam Kita bangun Supaya dia menjadi Sebuah solusi Tapi satu sisi juga Nilai-nilai kemasyarakatan Tidak Keunggulan apa Yang diang Prestasi apa Saya sebagai dekan Tidak melihat Saya katakan Baru Sgema tadi juga Prestasi Tidak saya Tidak selalu Harus ditunjukkan Dengan biak Tidak selalu Ditunjukkan Tapi prestasi Menurut saya adalah Bagaimana Mahasiswa Baby itu Tidak melek walang Melek walang itu Istilah saya Matanya terbuka Tapi dia Tidak tahu Apa yang dia Gawikan Benar Misalnya ada Kegiatan apa Dia ikut Kita dari Dekan Dekanat Dengan seluruh Prodi terutama Sebagai ujung tombak Men support mahasiswa Persoalannya Berhasil Bagi saya Keberhasilan Yang paling Berprestasi Menurut saya Mahasiswa tersebut Mau tampil Kayak gini nih Teman-teman dari Rapat TV Ini kan Pembelajaran yang Luar biasa Menurut saya Bisa komunikasi Kalau enggak Terbiasa latihan Mbak Meli Jangan main-main Melihat Apa namanya Demikian juga Pada aspek-aspek yang lain Jadi kalau Nah kalau mau tahu Prestasi yang seperti apa Saya kira Kalau dijelaskan Di dalam dialog ini Nanti panjang Saya menyarankan untuk Mari bersilaturahmi Ke fakultas ekonomi Biar lebih Paham Lebih dekat Dan juga lebih mengetahui Dekat dengan Iya dekat dengan Prodi Dan yang paling Pertama adalah Dekat dengan Segenerasi Mahasiswa dakwah Kenal dengan Mahasiswa ekonomi Nanti banyak hal Yang bisa didialogkan Jadi kalau Tulis prustasinya ini Nanti Nanti bisa Dilihat disitu Tapi Secara umum Saya menganggap Bahwa Kegiatan Bahwa PB ini Harus seperti yang Saya sampaikan Dan kalau ingin Lebih luas lagi Kami sangat Mempersilahkan Anak-anak Masih Seperti Bapak Mengatakan Pak Tak kenal Maka tak sayang Maka tak cinta Makanya Pemirsa Setia Bisa Kalau ingin Mengetahui Bagaimana Keseharian Dan juga Keunggulan Keunggulan Lebih dalam lagi Terkait Fakultas ekonomi Dan bisnis Islam Dipersilahkan ya Pak Berkunjung Ke Fakultas ekonomi Dan bisnis Islam Di Jakabaring Di Jakabaring Di Jakabaring Kampus B Benar sekali Masih nama Uwina dan Fatah Palembang Baik Pemirsa Setia Bisa Setelah kita mendengar Keseharian Keunggulan Mengenai Fakultas ekonomi Dan bisnis Islam Boleh dong Pak Berbagi motivasi Sehingga Mahasiswa Uwina dan Fatah Palembang Terkhusus Fakultas ekonomi Dan bisnis Islam Lebih semangat Dan juga Menjadi sarjanah muda Yang berkompeten Serta menginspirasi Bagi semua masyarakat Baik Kemahasiswa ya Generasi Pertama Mahasiswa Pertama adalah Berangkatlah semuanya Dari Perencanaan Benar Yang pertama Saya ke PBIT Mau apa Itu kunci pertama Eh sorry Bukan ke PBIT Saya mau ke UWIN Ini mau apa Ya kan Lebih menempatkan diri Iya Mau apa Itu dulu kuncinya Jadi kalau sudah Mau apa Kuncinya apa Tolabul ilmi Misalnya Sudah strip Tolabul ilmi Nah tolerabul ilmi Bagaimana Parian-variable Indikasi langkah-langkahnya adalah Belajar Mari belajar Mari membaca Benar Dua hal itu Mari belajar Mari membaca Jadi kalau misalnya Ada mahasiswa Yang penting Aku nih kuliah Belah dulu Berarti harus Harus dirubah Untuk apa Datang ke UWIN Tentu adalah Untuk Tolabul ilmi Bagaimana Tolabul ilmi Mulailah Saya katakan Tidak ada Hasil itu Berangkat dari Berhura-hura Tapi Kita harus Mampu Melakukan Beradaptasi Dengan Komunitas Masyarakat Di fakultas Masing-masing Kalau dia Didakwa Bagaimana Dia Senang Dengan kawan-kawannya Didakwa Mencintai Fakultas Dakwanya Bukannya Menjadi Malah Bukan Membuli Fakultasnya Kawan-kawannya Diakrapkan Ini kan sering Sekali Ini mahasiswa itu Selalu romantisme Sejarah Dengan teman-teman Waktu SMA Waktu SMA Dulu aku nih Mbak ini Mbak ini Mbak ini Mbak ini Mbak kawan-kawan Ngapulah aku Di fakultas ini Jadi pecah ini Itu artinya romantisme Jadi Begitu Tolabul ilmi Pertama Cepat beradaptasi Beradaptasi Dengan kawan-kawan Beradaptasi Dengan aturan-aturan Yang sudah dibuat Kemudian Beradaptasi Dengan konsep Dasar Langkahnya Dan beradaptasi Dengan prodinya Inti utama juga Cintai prodinya Cintai prodinya Jadi itu Yang dilakukan Pertama sekali Jadi kalau kita Sudah cinta Sudah cinta Dengan prodinya Dengan fakultasnya Wah Lebur sehari Terus rasanya Alang kelamanya Lebur Ya Allah Lamunian Lebur Tidak pacak ketemu Coba kalau Seandainya Tidak suka dengan Kapan lebur Alhamdulillah Kalau pacak Oh lebur terus Lama-lamanya Jadi Kalau itu Yang pertama Yang kedua Baru kemudian Bangun yuk Perencanaan Persemester ini Saya mau apa Iya kan Semester satu Saya mau bisa apa Apa yang Saya tidak miliki Diluar dari Apa yang Menjadikan Kurikulum Dan prodinya Apa nih Misalnya Mbak Meli Dari kecil itu Nggak pernah masak Bisa masak Saya coba Menjadi Belajar masak deh Iya bener Ini ada orang Yang buka komputer Itu susah Nyingok Komputer dengan Banyak varian-varian Listrik itu Langsung Pusing Pusing dan Stress Istilahnya Aku trauma Dengan Apa Dengan Dengan IT Itu harus dirubah Itu harus dilatih Jadi Di samping itu Persemester dibuat Sampai nanti Yang kedua Harus punya program Berakhir Kuliah S1 Dimana Kuliah S2 nya Gimana S3 nya Dimana Gitu Jadi jangan sampai S1 Jadi sudah berapa tahun Alhamdulillah Baru 12 Baru semester 12 Itu gak zamannya lagi Semester 7 Saya udah mulai Mempersiapkan Apa program Apa langkahnya Begitu selesai Ngambil langsung program S2 Nah Yang begini-ginilah Menurut saya Teman-teman Mahasiswa saya Yang sangat Luar biasa ini Bisa Mengembangkan konsep itu Makanya saya Berangkat dari awal tadi B Rencanakan Benar Secara sederhana Gini Mbak Melia Saya punya HP Mbak Melia ada HP Pertanyaannya HP ini Dari mana Dari orang tua Orang tua Dapatkan HP Anaknya itu pakai apa Benar Bekerja Yang bertahan Tahan ngais Anda dapat Santai Pertanyaan ketika HP Itu ada di tangan Jangan kamu Ini buat apa Buat main game Salah Buat baca yang macam-macam Wawaan Atau apapun namanya Tapi kan HP ini digunakan Bagaimana How to improve Bagaimana saya ingin Mampu meningkatkan Menjadi sarana Sarana Jadi ini doa Karena apa di dalam HP Yang dibelikan orang tua Di dalam laptop Yang diberikan orang tua Itu semua ada doa Doa orang tua Dan kerja keras Ada usaha Sehingga HP ini bisa menjadi Tempat untuk meningkatkan kualitas Benar sekali Saya kira itu yang Yang paling utama Dan jangan lupa Yang paling penting Teman-teman semua Mahasiswa saya Di win Ibadah Ibadah menjadi Mau apapun kita Kalau ibadah kita jauh Gak ada artinya Maka itu Saya katakan sekali lagi Hormati orang tua Ambisilah kamu Dengan segala program Ya kan Banyaklah bersedekah Dan juga jangan lupa Ibadah Sholat Jangan tinggal Ibadah-ibadah yang lain Jangan Jangan sampai Kita menjadi Tidak bisa menjadi Contoh Dari sisi aspek Keagamaan Saya kira itu yang Yang paling utama Insya Allah Kalau itu dilakukan Kamu Dia senang dengan prodidia Dia sayang dengan Pakultasnya Dan dia sayang dengan winnya Maka dia akan Motivasi dan semangat Temunjuk Wah saya ini semangat Ini karena Saya kepengen Generasi ke depan itu Jangan Jadi menjadi Generasi yang nonton Bener Malahan lebih Menginspirasi Berguna bagi masyarakat Betul Di bidang kompetensinya Masing-masing Bener Ya janganlah Jangan dikit-dikit Kita udah lagi Udah gak bisa lagi Kita hanya sekedar Udah wah itu Ngurusin ceramah aja Gak bisa lagi begitu OPB itu ngurusin Maksudnya ngurusin duit Baik gak bisa Bukan hanya begitu Harus ada Integrasi keilmuan Integrasi antara Ubudiya Dan semua yang bisa Dikembangkan Saya kira itu Mendukung Menjadi jalan Mencapai segala sesuatu Pemirsa setiap bisa Kenali dirimu Cintai dirimu Dan posisikan dirimu Dan yang bertanggung jawab Atas dirimu Yakni dirimu sendiri Empat komponen Yang harus menjadi patokan Dasar kehidupan Yang pertama Ambisi Kedua Beribadah Ketiga sedekah Dan yang empat Doa orang tua Menjadi tolak ukur Menjadi prioritas Dan juga Penunjang jalan Menuju kesuksesan Jangan pernah Kecewakan orang tuamu Karena Orang tuamu adalah Surgahnya dunia Serta akhirat ya Pak ya Tentunya Baik Terima kasih Kami ucapkan Kepada adegan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yang telah berkenan Hadir Serta berbincang Bersama kita semua Terima kasih Juga kepada Pemirsa Setia Bisa Yang telah menonton Menyaksikan Tayangan kita Dari awal hingga akhir Tentunya kami akan Kembali dengan Pembahasan Serta narasumber Yang berkompeten Dan juga Menginspirasi sekali Saya Medisa Triananda Pamit undur diri Dan juga kru yang bertugas Pada hari ini Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa ke Pebi Jangan lupa Selamat datang ke Pebi Iya Jangan lupa